Pemain baru Inter, Francesco Acerbi telah mengatakan bahwa dia akan memberikan segalanya untuk jersey Inter setelah dia bergabung dengan Nerezzuri, menurut sebuah laporan di media Italia. Pemain tersebut mirip tweet pengumuman Inter tentang pemain tersebut di Twitter dan memastikan para penggemar mengetahui betapa kerasnya dia akan berusaha ketika dia membuat penampilan pertamanya untuk tim Simone Inzaghi. Satu hal yang pasti, saya akan memberikan segalanya untuk jersey ini. Back Italia itu telah menandatangani kontrak dengan Inter dengan status pinjaman dari Lazio, klub yang ingin dia tinggalkan beberapa bulan lalu untuk mencari tantangan baru. Simone Inzaghi mendorongnya untuk menjadi back tengah ke-6 dalam squad tetapi ada keraguan dari Presiden Inter Stephen Siang mengenai kesepakatan itu. Francesco Acerbi berusia 35 tahun yang membuatnya menjadi kesepakatan untuk jangka pendek tetapi ketika batas waktu transfer semakin dekat, mereka perlu mendapatkan back baru untuk menggantikan Andrea Ranocchia. Inter ditawari Jordi Alba dari Barcelona tetapi mereka harus menjual Robin Gosens agar kepindahan itu terwujud. Menurut sebuah laporan di media cetak Italia hari ini, seperti yang telah dilaporkan oleh La Gazeta dello Sport hari ini, kegiatan transfer di Inter tampaknya telah berakhir menjelang penutupan pasar karena Jordi Alba tidak direncanakan untuk menjadi bagian dari tim Simone Inzaghi. Back kiri Spanyol itu ditawarkan ke Nerazzurri oleh perantara pada hari Rabu, tetapi Inter tidak akan pernah menambah pemain lain dengan gaji seperti dia tanpa terlebih dahulu menyegel penjualan Robin Gosens ke Bayer Leverkusen yang telah menunjukkan minat serius. Fakta bahwa Barcelona akan membayar setengah gaji tidak cukup bagi Inter untuk menerima saran tersebut, Bayer Leverkusen hanya bersedia melakukan peminjaman terhadap Robin Gosens, sementara Inter hanya akan tertarik pada penjualan penuh. Sandro Tonali dan Nicolo Barella akan bertarung saat AC Milan dan Inter saling berhadapan di San Siro pada Sabtu malam, menurut laporan media cetak Italia hari ini. Seperti dilansir La Gazeta dello Sport hari ini, kedua gelandang asal Italia itu akan mengerahkan segala kemampuan untuk menjalankan permainan bagi tim masing-masing. Mereka adalah dua pemain yang kemungkinan akan bersaing untuk mendapatkan tempat di lini tengah Roberto Mancini di tim Nas Italia. Mereka adalah dua pemain yang menurut banyak orang dapat memberikan kemampuan terbaik dalam pertandingan seperti ini dan mereka akan menjadi pemain besar bagi Italia di masa depan. Sandro Tonali menjalani musim pertama yang sulit bersama AC Milan tetapi dalam musim peraih Scudetto, dia adalah pemain kunci yang mencetak beberapa gol penting untuk Stefano Pioli. Back Inter Alessandro Bastoni sedang berjuang melawan demam tetapi hal itu diperkirakan tidak akan membuatnya absen dari pertandingan melawan AC Milan, menurut sebuah laporan di media Italia hari ini. Seperti yang telah dilaporkan oleh FC Inter News, Back Italia itu menderita demam ringan pada Rabu malam, itulah sebabnya ia akhirnya menginap di pusat pelatihan. Dalam latihan pada Kamis pagi, dia melakukan sesi yang lebih ringan daripada rekan satu timnya lainnya, tetapi itu tampaknya hanya tindakan pencegahan dan tidak ada kekhawatiran bahwa dia akan terlalu sakit untuk menghadapi AC Milan pada hari Sabtu. Satu-satunya pemain yang sepenuhnya absen dari grup saat latihan adalah Romelu Lukaku yang cedera dan tidak akan menjadi bagian dari squad derby della Madonnina. Wakil Korea ambil bagian dan dia diharapkan mengambil tempat pemain Belgia itu di starting lineo. Pelatih Inter Simone Inzaghi memiliki dua teraguan pilihan utama yang ia butuhkan untuk membuat keputusan menjelang pertandingan AC Milan, menurut sebuah laporan di media penyiaran Italia hari ini. Seperti yang telah dilaporkan oleh Sky Sport Italia hari ini, ada dua posisi di starting Inter yang tampaknya akan diperbutkan menjelang derby della Madonnina yang akan dilaksanakan hari Sabtu pukul 23 waktu Indonesia Barat. Yang pertama adalah dia tidak yakin siapa yang akan bermitra dengan Lautaro Martinez mengingat Romelu Lukaku cedera dan harus absen. Ini adalah pertarungan langsung antara Edin Zeko dan Wakil Korea untuk mengambil tempat itu dan tampaknya Wakil Korea lebih diunggulkan untuk bermain sejak menit pertama. Yang kedua adalah Inzaghi juga harus memutuskan apakah akan memainkan Matteo Darmian atau Robin Gosens yang akan bermain di sayap kiri.